Maka itulah saudara-saudari, kebanyakan kita selalu Mungkin kita mengenal Perlejaran-perlejaran ataupun pesan-pesan Kita lebih tertarik kepada Kata-kata itu yang disopor oleh kita tadi Ini juga saudara-saudari adalah Perlu bagi kita semua Kerana kita dibutus Tapi apakah Kata-kata kita sama lain di peringkat keluarga Pimpinan sebagai seorang ayah dan ibu Dan anak-anak Apakah kata-kata kita itu dalam persyaratan misalnya Di peringkat KKD Di peringkat manapun Apakah kata-kata kita itu benar-benar membawa pesan Mungkin ada Tapi mungkin tidak ada Tapi bagi kita saudara-saudari yang mengikuti Hal ini penting Supaya apapun yang kita katakan Kata-kata yang kita sampaikan Supaya disopor oleh Itulah yang kita maksudkan dengan Komitif dan efektif Yang itu tetap dan berkesan Apa yang kita lakukan Dan supaya kata-kata kita Dan supaya kata-kata kita disopor selalu Berpindah Dan supaya kata-kata kita Mengapa dalam proses pemilihan kita ini Ada antara lain Dan semua yang mengatakan Sesiapa mereka yang memegang Jawatan yang penting Dalam masyarakat Seperti kerusi dalam sebuah Dalam politik Ataupun dia kerusi JGT Atau dia itu ketua kampung Jangan 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 Buat dia Menderita Jangan pilih Bukan karena dia tidak layak dipilih Dia layak dipilih Tetapi Karena dia mengembang Jawatan yang penting Maka kalau kita memilih Dia lagi menjadi Perusi JGT Atau perusi Atau perusi Sese Maka Terdapat pada dirinya itu Konflik Kepentingan Mana satu yang penting Bos saya Dalam politik Ataupun Tugas saya Sebagai Ketua kampung Atau ketua anak negeri Ataupun Danda Tuhan Kadang-kadang saudara-saudari Inilah yang berlaku Dan menjejaskan Pelayanan Itu sebabnya Saudara-saudari Kita tidak menggalakkan Sama sekali Seseorang Yang Memegang jawatan yang Yang penting dalam masyarakat Biarlah Ia melayani Masyarakat Tidak sebelumnya Tapi Dia boleh juga Menjadi Ahli biasa Dan Biarlah kita Memilih Seseorang Yang tidak Teringkat Kepada Mana-mana Pihak Di dunia ini Supaya Dia dapat Melayani Gereja Dan Dengan Setempat Dan Tidak Berbelah Bagi Itulah Segera-segera Pentingnya Supaya Pelayanan Kita Tidak Berbelah Bagi Dan apabila Pelayanan Kita itu Tidak Berbelah Bagi Tetapi Sembiasa Didorong Yang kita Kasih Kita kepada Tuhan Maka Apa yang Kita Katakan Apa yang Kita Semuanya Pasti Akan Disopo Oleh Bindahan Dan Kesat-kesat Yang Boleh Membangun Kita Samping Tuhan Kita Ingat Dalam Injil Kita Mendengar Bagaimana Dimana Yesus Tidak Tuhan Pula Roh Yang Jahat Ini Adalah Satu Perkara Yang Tidak Mengherankan Dimana Yesus Hadir Roh Jahat Itu Juta Mau Hadir Jadi Dalam Layanan Kita Setelah Setelah Kita Setiap Hari Kita Berusaha Hidup Sebagai Sebab Pelik Yesus Kita Berusaha Melayani Keluarga Kita DGD Kita Dan Mungkin Juga Kita Melayani Dengan Sungguh Sungguh Dalam Masyarakat Apapun Tahu Menjawab Kita Kita Serentiasa Waspada Kerana Penangun Penangun Menjahat Serentiasa Mau Menjatuhkan Kita Lebih-lebih Saudara-saudari Jika kita Benar-benar Mendekatkan diri Kita Kepada Tuhan Ingatlah Kuasa Iblis Itu Juga Berusaha Mendekatkan dirinya Kepada Kita Itulah Sebab Saudara-saudari Penting Supaya Kita Berusaha Terus Kita Terus Berbudaya Menyembah Tuhan Membentuk Iman Bertanggungjawab Sosial Supaya Kita Dapat Menjalankan Isi Kita Membawa Firman Tuhan Kepada Satu Sama Lain Bertindah Sebagai Nabi Yang Selalu Setia Kepada Kehadaan Semoga Saudara-saudari Firman Tuhan Ini Mendolong Kita Terus Berkantung Jawab Sebagai Pendidikan Kristus Bagi Satu Sama Lain